Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo pemirsa LDI TV, camping bermata cai adalah kegiatan tahunan yang ditunggu-tunggu oleh warga LDI dan masyarakat Jombang. Sebagai informasi nih, mereka sangat menantikan event ini loh, soalnya camping bermata cai sempat vakum 3 tahun. Kali ini kita akan membahas pasar rakyat yang dibuka hanya pada saat acara camping bermata cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa LDI TV, saat ini kami berada di Bumi Perkemahan Kosa Mbiwajo, Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Nah sekarang sedang berlangsung acara camping cai yang diadakan dari tanggal 10 hingga 13 Juli 2023. Nah tepat di belakang saya ada bazar yang ikut pemeriahkan acara camping cai ini. Biasanya para peserta cai pada jam-jam istirahat mereka datang ke bazar ini hanya sekedar untuk jajan, makan, atau untuk membeli oleh-oleh. Nah penasaran ada apa saja di bazar ini? Ayo ikuti saya. Di pasar rakyat ini ada 179 stan bazar yang disediakan oleh panitia. Tentu saja ini menguntungkan warga sekitar lokasi yang ingin menambah penghasilan. Menurut laporan panitia, setiap hari kurang lebih ada 5.000 pengunjung yang berasal dari masyarakat LDI, masyarakat sekitar, hingga masyarakat luar kabupaten Jombang. Ngomong-ngomong soal jajanan, disini banyak banget jajanannya, seperti cilok, baso, bahkan makanan khas Jombang seperti sate bekicot. Ya itu sate bekicot. Wah saya juga sama. Itu sangat luar biasa menurut saya. Rasanya pun enak menurut saya. Enak gitu, kering-kering gimana gitu ada saus kacangnya. Ya belanja macam-macam sama keluarga juga yang paling ditunggu kalau kesini itu sate bekicotnya. Pokoknya endul, surendul, takendul, kendul. Bahkan santri-santri dari pondok pesantren Wali Barokah Kediri, Ganding Mangu Jombang, dan Al-Ubaidah Kertosono hadir untuk melepas penat dan mencicip dajaran pasar itu. Dicari adalah mie ayam. Selera kita sama. Selain makanan, ada juga bazar pakaian, souvenir, peralatan dapur. Pokoknya lumayan komplit deh. Nah, pemirsa LDI TV, tadi saya sudah melihat-lihat stun yang ada di dalam dan ternyata di luar juga ada stun juga nih. Stun yang dimiliki oleh warga LDII. Tadi saya lihat ada Samania, kemudian ada PDO, kemudian ada di sini The Sultan Coffee, dan Teh Cap Pohon Kurma. Dan masih banyak lagi stun-stun di dalam yang menarik, yang enak. Nah, buat warga LDII yang sekitaran Wono Salam ataupun Jombang, masih ada kesempatan nih. Kalau teman-teman yang tidak bisa datang pada hari ini atau esok, tenang saja. Insya Allah, tahun depan masih ada cahit lagi. Sekian reportasi kami dari LDI TV. Alhamdulillah, hijazah mulai kero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas, saya mau dong yang ini satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.